Kamu main musik? Tapi, apakah kamu perlu sampai kuliah musik? Mari kita bahas. Halo semuanya, perkenalkan Amakurian Dikusuma. Aku berkuliah di Universitas Belita Harapan dan mengambil jurusan musik. Jadi, sebentar lagi aku bakal masuk tahun keempat dalam berkuliahan aku dan aku mengambil peminatan classical performance dengan major piano. Aku juga baru aja ngadain solo recital aku untuk pertama kalinya tanggal 5 Juni kemarin. Selain kesibukan aku di jam kuliah, aku juga memiliki kesibukan lain yaitu dengan membuat video-video di Instagram. Jadi, aku udah mulai buat video-video di Instagram itu sejak tahun 2015. Awalnya itu konten-kontennya dengan musik-musik klasik. Tapi, belakangan ini aku mulai menambahkan konten aku dengan membuat soundtrack-soundtrack film. Kalian bisa cek Instagram aku, at Riyadikusuma. Oke, jadi ini adalah konten terbaru aku di Youtube yaitu dengan membahas apa aja sih yang ada di pikiran aku, yang ada hubungannya dengan musik, melalui sudut pandang mahasiswa musik. Langsung aja kita bahas, seperti yang udah kamu lihat di judul, kuliah musik itu penting apa nggak sih? Apakah kamu perlu kuliah musik? Atau cuma les-les aja itu cukup? Jadi, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak aku dapet di Instagram aku. Aku mau cerita sedikit, jadi waktu aku awal masuk kuliah itu, banyak banget yang bilang, ngapain sih kuliah musik? Nggak usah kuliah, itu juga bisa main musik kok. Nggak usah kuliah, juga bisa ngajarin orang kok. Jadi, buat apa kuliah musik? Buat apa capek-capek belajar, dan bayar mahal untuk kuliah musik, kalau di les-les aja udah bisa? Pasti banyak juga di antara kalian yang mikir kayak gitu. Oke, jawaban singkat kuliah musik itu penting apa nggak adalah, tergantung. Tergantung tujuan kalian mau kuliah musik itu apa? Apakah cuma sekedar hobi? Atau emang benar-benar ingin berkarir di dunia musik? Kalau aku sendiri, menganggap kuliah musik itu sangat-sangatlah penting. Alasanku yang pertama adalah, passion. Jadi, aku nggak tahu mau kuliah apa, selain aku mengambil jurusan musik. Yang kedua, karena aku emang ingin menjalani karir sebagai musisi. Jadi, pelajaran-pelajaran yang aku dapat, itu bisa diterapin untuk menunjung karir aku. Yang ketiga, kesibukan aku di luar jam kuliah, itu semuanya berhubungan dengan musik. Seperti buat video di Instagram, di Youtube, atau bikin video kayak gini. Tapi banyak juga teman-teman aku yang nganggap kuliah musik itu nggak penting. Dan ternyata setelah aku tanya-tanya, yang pertama alasannya adalah karena passion mereka bukan di musik. Nah, biasa mahasiswa yang kayak gini, itu ujung-ujungnya ya nggak lulus. Karena kuliah musik itu butuh yang namanya ketekunan. Kalian nggak bisa cuma diem-diem aja, lalu lulus. Kuliah musik itu butuh latihan yang banyak. Dan alasan yang kedua adalah, kesibukan mereka di luar jam kuliah, itu nggak ada hubungannya sama musik. Jadi, pelajaran yang mereka dapat selama kuliah, itu sia-sia aja karena nggak kepake. Dan untuk menjawab pernyataan, nggak usah kuliah musik juga bisa main musik kok. Sebenernya nggak gitu juga. Contoh lainnya adalah, semua orang juga bisa bisnis kok, tanpa harus kuliah. Semua orang juga bisa desain, tanpa harus kuliah desain. Tapi, apa yang membedakannya? Pola pikir. Kita kalau les musik, itu rata-rata 1 jam per minggu. Sedangkan kalau kuliah musik, itu ada 20 les KS dalam 1 minggu, yang berarti 20 jam per minggu. Ditambah jam latihan di luar jam kuliah. Dan orang yang les itu, cuma dapat praktiknya aja. Sedangkan kita yang kuliah, itu mendapatkan pelajaran-pelajaran, yang bisa mendukung permainan kita. Karena untuk main bagus itu, bukan cuma skill yang perlu diasah, tapi pola pikir juga. Jadi di kuliah itu, kita dapat pelajaran kayak teori, solvegio, sejarah, analisis, literatur, dan masih banyak lainnya yang berhubungan dengan musik. Ketika kita ngerti semua itu, kita ngeliat musik itu bukan cuma sekedar note. Jadi kita bisa ngeliat musik, benar-benar ya itu, musiknya, keseluruhan musiknya, bukan cuma note. Jadi kesimpulan kuliah musik itu penting apa enggak, itu tergantung tujuan kalian. Kalau kamu emang ini berkarya di dunia musik, aku sangat rekomendasi untuk kuliah musik ke kamu. Karena kamu bisa mendapatkan banyak hal, yang untuk menunjang karya kamu. Kalau kalian suka sound, kalian bisa ambil sound design. Kalian suka tampil, bisa ambil performance. Kalau kalian suka buat lagu, kalian juga bisa ambil komposisi. Kalian suka ngajar, kalian juga bisa ambil musik education. Kalian suka psikologis, kalian bisa ambil musik terapi. Jadi cari dulu passion dan minat kalian, kalian itu sukanya di mana? Baru ambil keputusan. Dan kalau kalian ingin benar-benar menjalani karir sebagai musisi, kuliah musik ini sangat rekomendasi karena kalian bisa dapat banyak koneksi di bidang musik. Karena koneksi itu tentu sangatlah penting. Ya aku sendiri bisa dapat banyak koneksi itu ya karena teman-teman aku sendiri. Dan yang paling penting dalam kuliah musik adalah lingkungan. Karena lingkungan kita semuanya adalah musisi, ya kita jadi termotivasi sendiri. Kita jadi semangat latihan, kita juga jadi semangat untuk meng-upgrade diri kita sendiri. Bukan cuma dari latihan, tapi juga secara pola pikir. Oke, sekian video pembahasan tentang kuliah musik dari aku. Klik like kalau kalian suka video ini. Komentar juga di bawah hal-hal apa lagi yang bisa aku bahas. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk melihat video-video terbaru dari aku.